Intro 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 Keputuskan vakum balap ini hampir 1 tahun lebih Cari cuan terus Akhirnya bisa beli sini Sekarang aku tanya, kesan pertama Koko disini Seperti apa? Oh udah tau kondisi badal Coba aku minta pendapatnya Masa belum pernah pakai Saya nggak berdasarkan, tapi pendapatnya itu tentang kabelnya Nggak usah kabelnya Kabel ya Om? Kebetulan aku ini kan pejit audio Intro 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 Oke guys, ini kita Udah lah sampai di Barbaraspeed Waktu menunjukkan pukul 1 pagi Coba terus 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 Ini nih kayaknya nih Hah? Tinggalkan ini Satu kan ada belakangan Oh iya bener nih Oh iya bener nih Ring liat di Youtube nih ya Tuanmu dari Din 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 Deng Ay당 Cordungi Tuanmu dari Din ее tää Terima kasih telah menonton 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 Hai ya yang itu ya 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 kan waktu kesini pertama kali ya masih di depan aku mikirnya dulu bengkel-bengkel kan disana jelas masih cukup meselesin bubur masih disana waktu kita pertama kali kita disini aku mikir tuh waktu mau apa ya waktu mau nempatin mau nempatin ke bengkel waktu depan aku udah mikir ini gak cukup mesin buburnya taruh banget tapi uang udah hapis buat beli lahat sama bangun hanya aku memutuskan vakum balap ini hampir satu tahun lebih cari cuan terus akhirnya bisa beli sini terus mesin bubur bisa kita angkat kesini semua kalau tidak memang kita tuh harus besarin aset supaya asetnya bisa kerja mas terus alhamdulillah tiga bulan kemarin yang tengah semua aset mas yang tengah itu udah gana tiga bulan akhir makanya ini udah untuk aset sih akhirnya untuk bengkel udah cukup lengkap kita fokus di bala timnya juga udah mantet ya tinggal isi isinya sebetulnya sebetulnya satu tahun yang lalu udah udah punya rencana beli dino terus tiba-tiba yang tengah tadi warung kopi itu dijual akhirnya dino nya ditunda dulu baru belilah gitu terus sekarang tanya kesan pertama kokoh disini seperti apa udah tahu kondisi bengkel wajib proper banget ya bengkel ini standar udah untuk kita kerja untuk mesin sih segala macam alat sih udah lengkap ada semua ada yang kurang dino mungkin yang terakhir ya tinggal timbuk 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 lo lo kenapa dicunjuk semua sebagus yang menggunakannya bagian si tinggal timbuk kalau ini masih luar biasa manajer ada ruangannya sendiri-sendiri di situ ruang perakitan di situ ruang perakitan di situ ruang perakitan di situ ruang perakitan itu masin yang sudah kita sudah jadi kalau disitu sudah sudah luar biasa proper proper iya misalnya misalnya isan juga isin terus saya melihat nih posisi mesin tuh udah benar tingginya segini jadi kerja itu udah gak di lantai-lantai karena kerja di lantai itu menurut saya juga menurut saya ya itu gak bisa presisi mas ada engine state bener ya kita kerja itu karena posisi kerja itu menentukan hasil akhir kalau menurut saya dosa kerja timbuk itu pekerjaan iya harus satu visi harus satu visi biar gak capek mas karena kalau gak cocok kalau ada masalah di internal itu capek belum mulai aja udah ribet udah ribet sebetulnya aku pribadi gue pengennya sih toko apa ya kemarin sempet telepon itu kok suruh nginep disini beberapa hari aku bilang gitu waktu kalau itu tanya kok indah sendiri aja lah nanti tapi betul-betul saya menghargai lah saya terimakasih bisa main disini gampang lah ya lain kali pokoknya kalau di Jawa wajib mantep disini aku sampai sekarang aku sampai sekarang apa ya semisal Jakarta ini kalau bisa ditemukan paket ya ekspedisi saya ini pengen ngirimin kohan makanan kesukaannya serius aku sering bilang ke roji jik lu kalau mau ke Jakarta bilang gua gua nitip makanan kesukaan kupang gitu saya sedangkan kupang ini kan kalau kita paket via JN atau ekspedisi yang mana itu kan dua hari tidak bisa soalnya apa ya kayak saudara dong dia denger aku kemarin mau ikut IDW di Jogja dia langsung DM mas ikut ya iya nanti gua samperin nggak nyala nanti sana ketemu iya anak cerita juga jadi kan soal keakrapan mas Ijin sama anak aku juga nggak tau mas hanya ah mau mampir lah iya cuman ya memang kali ini mampirnya nggak bisa lama iya nggak apa-apa karena tanggal 24 kita harus ke Thailand kan saya harus segera balik harus ini aja harus jalan lagi nih ke broiler ke piren ke racing start ke piring ke Tugja jalan lagi jalan lagi iya mereka-mereka udah udah menggunakan kabel setan tuh saya minta pendapatnya semua jadi memang ini sih mas memang ya udah memang pengen dateng pengen lihat kan saya nontonnya kan cuma di Youtube Youtube kan saya kenal juga ya iya nanti nomornya saya share aku pengen nanti Koko setelah di Thailand pengennya pengalaman apa ilmu apa yang bisa manfaat buat kamu pasti mas tolong dibagi gue ya pasti mas sebenernya saya dari dulu ya dari zaman dulu juga saya paling seneng itu sharing mesin mas paling seneng bahwa sebenernya saya percaya bahwa ilmu itu nggak ada habis-habisnya dan ilmu itu sesuatu yang harus dibagi karena ilmu itu adalah rejeki bagian dari rejeki mas jadi saya waktu main sama Arif dulu setiap hari telponan mas baru ngapain pake apa aja karena musuh saya bingung iya dikanya tanya ini kok musuh tanya gue nanti gue kalah lagi karena pikirannya gitu kalau ditanyain kan kita ajak komen gimana iya mak memang aku juga seneng cuma karena memang kesini saya baru ngeliat kan wah ini memang mas bener-bener mengkonsep ini mas itu luar biasa mungkin bisa totalitas gitu loh maksudnya kan keliatan kan bekel yang dipikirin sama bekel yang nggak dipikirin itu kan beda kalau ini kan mas tata gitu loh ini kesini selesai dari sini kesini selesai dari situ iya itu memang dari awal ya memang kita dulunya nggak punya gua kayak bubut ini nggak punya tapi ya pengennya disaat kita mengerjakan mesin ini dipermudahlah untuk untuk sebuah proses kita perakitan mesin atau bubut dikit-dikit apalagi kalau di liaran ini kan settingnya kan malam kalau ada kurang bubut entah 05 02 kan kalau punya peralatan sendiri kan enak gitu loh awalnya sih dulu sering ngerjakan mesin sering malam pagi nggak pernah jadi kayak vampir jadi memang bubut ini salah satu peralatan yang wajib kalau menurut saya dulu akhirnya kita beli dari yang kecil kecil terus kita kemana lagi kemana lagi alhamdulillah sampai sekarang ya memang betul-betul saya konsep ya itu seperti yang saya bilang tadi sempat vakum balapannya hampir 2 tahun soalnya kita mempersiapkan ini dulu tentunya kita yang paling tau lah yang terbaik itu gimana ya mas betul oke yang lain mas cuma nompat mas iya betul kita yang paling tau namanya kayak saya berjuang dengan kabel setan iya saya yang paling tau gimana situasinya aku kabel waktu nginep di penggalnya Han itu lihat kabel setan ini apa ya lo coba aku minta pendapat mas masa belum pernah pakai kabel setan aku minta pendapat itu tentang kabel ya gak usah kabel setan kabel ya om kabel kebetulan aku ini kan penjina audio terutama audio mobil ya dulu tuh aku sering beli kabel van de hul crash kendo apapun itu yang dari itali dari belanda kalau kabel sebetulnya efeknya banyak banyak banget tapi yang bisa merasakan kabel ini efeknya dimana itu orang-orang yang betul detail misal audio apa ya di audio ini kalau kita pakai kabel-kabel yang yang bagus ini suara audio ini betul-betul apa ya jernih tapi yang bisa merasakan jernih ini hanya orang-orang yang betul-betul yang betul audio itu sama halnya di motor perkabelan ini gak bisa diremetkan sebetulnya banyak efek banyak efek maksimal itu kalau menurut saya aku teringat betul ini kayak di audio akhirnya apa ya sering-sering sama kau kalau orang biasa bilang enggak ada efek tapi efeknya banyak kalau betul-betul dirasakan kalau kalau di audio kita katakan itu adalah halu ya kalau di mesin itu kebutuhan kenapa saya bisa bilang itu karena mesin itu bukan butuh arus yang kuat tapi butuh arus yang cepat kenapa karena saat RPM tinggi motor itu butuh arus yang cepat 12.000 gimana caranya biar busi itu tetap bekerja optimal tanpa kehilangan waktu sedikit itu itulah terbitnya kabel saya tanah sebagai support wire supaya negatifnya itu bisa bekerja sangat cepat jadi saat mau 10.000 9.000 itu businya tuh konstan dan stabil aku tahu apa ya tatan-tatanan kabel ini juga dari hand semisal koin ini enggak boleh kerangkakan apa kalau bisa digantung lagi itu Oh ternyata ada efek juga yang lebih fokus itu ketemu setelah setelah saya dalam kabel kalau kalau kita kalau tahapan orang itu kan rata-rata bagaimana kita mencari kabel ini optimal kalau saya kabel setan itu di atasnya optimal mas plus satu itu temuannya plus satu itu gak temuannya yang banyak di jiplak orang-orang itu adalah temuannya mas bukan kabelnya kalau kabelnya kan kita bicara kabel deh itu cuma bicara material yang membedakan oh ya tembaga lebih pelan silver lebih cepat dan sebagainya tapi kalau kabel setan ini kan di formulasikan supaya harus listrik itu instan mas cepat ya cepat Hai jadi saat 12.000 itu atasnya tetep kan gini percikan elektrik itu kan dari plus kemin busi itu kan kalau ngeluarin api kan dari plus kemin nggak ada yang kemin ke plus pasti dari plus kemin artinya sistem elektronik itu bekerja dari plus kemin min itu support nah dengan adanya kabel setan itu saya mempercepat supportnya datangnya lebih cepat Hai berarti seperti penjelasan Gogo ini sebetulnya ini kebutuhan gitu kebutuhan kalau di racing ini kebutuhan kalau kita bicara cuma kabel tanpa formulasi masih masih rpnd nya telat karena negatif itu tidak pernah teknologi ini kembali ke karakter motor-motor teknologi apa salah satu keunggulan teknologi kan Hai dikasihkan atasnya kayak ada nosnya gitu lalu apa ini efek dari kabel juga bisa jadi salah satu salah satu salah satu kunci utama untuk membuat mesin yang maksimal jangan ngomong teknologi maksimal ini harus disini harus cepat mas nilai risetnya tuh ada disitu dari plus kemin ya Iya betul listrik dari plus kemin minnya makin cepet sekarang gini kebutuhan listrik rpn 2000 sama 12000 beda nggak beda bedanya gimana kecepatannya kecepatan kesedihan negatif itu nggak bisa mas kalau kita cuma ngandelin dari mesin masa dia harus jalan ke busing koha terlapas kalau kita bikin bakmi ini mangkoknya emang bakmi nya turun maksudnya belum nyampe nah gimana caranya ini supaya mangkok yang berjalan bisa lebih cepat disesuaikan kalau positif enak aja kita berita aja noh 20.000 noh 25.000 yang nampung karena begini begitu mulai negatif ini begitu mulai negatif ini enggak optimal jangan mencari keseimbangan yang lebih rendah Oh ya pasti nggak mungkin nggak mungkin kan dia bisa tetap mempertahankan maksimalnya ya semisal luar negatifnya mulai turun ini ada sebuah wadah yang mana ini harus diisi air ini kalau udah penuh dia akan mencari tempat sendiri Iya jadi 12.000 itu tenaga itu ada di atas jadi di sekitar cepat intinya harus cepat yang saya nggak ngebahas kita harus ganti kabel gede kabel gede itu lelek mas kita butuh kabel cepet dan tidak bisa kabel biasa makanya kalau orang nanya kabel setan itu kabel grounding masih bukan kabel setan itu kabel setan bukan kabel biasa itu kabel setan karena kabel setan itu diformulasikan panjangnya nggak bisa dirubah-rubah itu kabel yang sudah disetting satu produk jadi kalau saya kurangin 10 cm formulasi dalamnya itu berubah semua kalau saya panjang itu berubah lagi makanya kalau orang mau pesen custom nggak bisa nggak udah cuma punya satu ukuran saya repot kalau saya harus bikin panjang-panjangnya berubah-rubah formulasinya beda lagi karena itu formulasi untuk takaran kabel itu diformulasikan searah untuk menghantarkan listrik dengan cara yang instan supaya percikan api pada busi bisa jadi dengan cepat jadi saat jadi dia bisa memenuhi semua jangkauan RPM dari mulai bawah sampai atas mempercepat reaksi pembakaran nggak boleh ngawur mas kita hadap-hadapannya karena sama profesional semua kalau di audio itu halusnya juga di audio saya ini ya Crescendo itu saya dekat sama Crescendo Van Denul juga saya kenal, Taralabs, Gimber saya juga main audio mas kalau kabel setan itu risetnya di audio mas, gainnya naik, volume nya bisa naik tapi kalau di audio itu selalu pembahasannya cuma bagaimana cara mengoptimalkan kabel, kalau saya ini memberikan satu tingkat kan baru yang lebih tinggi mas misalnya gini, saya pasal liarekin ya kabel saya tanya, yang tadinya exhaust nya 27 bisa jadi 26 gitu loh bisa nambah satu mili lagi makanya, makanya riset itu jalan terus saya sama Wijaya saya sama apa itu mereka tuh mencari terus mas yang akhirnya tuh, wah settingannya bisa berubah-berubah yang tadinya 10 kali setting sekarang cuma 2 kali kesanya karena kalau pengapiannya nggak ngawur, isepannya juga stabil mas, kalau isepannya stabil karburator itu ngaruh mas karena main jet karburator itu kan bukan dikasih, tapi diisep mas iya, kalau pengapiannya tekor, isepannya tekor gak? iya iya, kalau isepannya tekor, main jetnya juga ikut tekor, kurang cek gitu jadi kalau kabel ada hubungannya sama karmu, nggak ada, tapi kalau dijadiin satu mesin jadi berhubungan mas apa hubungannya kabel sama karmu, nggak ada, tapi kalau mesin itu jalan, berhubungan begitu pengapiannya loyo, isepannya turun, begitu negatifnya campur aduk ke sedot sama sini akhirnya nggak fokus, akhirnya dia jadi turun, ya udah karburatornya juga efektifnya sudah turun kan karburator itu kan nggak dikasih bensinnya, diisep masuk, 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 sepatu aku nggak ada maksud ngajarin ini mas aku jangan ngomong, ini, 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 ini diskusi tentang apa yang saya tahu tentang kabel dan apa kaitannya kalau orang tanya saya, kabel setan bisa bikin irit nggak? ya kabel setan, efeknya ya bikin irit tapi ada hubungannya nggak? kabel sama bikin irit nggak ada tapi kalau kabel ini dipakai di mesin, mesin itu jalan, ada nggak? ada tapi kalau mobilnya sama-sama berhenti, ya nggak ada sama aja ya kalau udah jalan, beda, yang satu ngegasnya setengah, yang satu ngegasnya sepempat karena kalau saya kan support wire mas, bukan pengganti kalau kabel itu kan biasanya kan orang kan ganti kalau saya kan, mas misalnya udah jadi ini mesin udah nyetting, udah mentok, udah pusing mau gimana lagi, pasang kabel setan karena support, bentuknya tuh bukan pengganti ya? bukan, bukan replacement, bukan mengganti, saya support mas mentokin dulu, makanya kayak Tomo minta saya kabel ya mentokin dulu, aku bilang kalau udah mentok, baru kita bisa diskusi kalau masih proses, bukan diskusi namanya mas ini salah-salahan mas ayol-ayolah mas mentokin dulu, udah mas ya kira-kira udah 90% nih udah udah pusing mau ngapain lagi ya wey, baru ayo kabel setan kita coba makanya kabel setan tuh harus dicoba kalau sudah, udah saatnya tapi kalau pusing ngeraba-raba ya jangan mas udah beresin aja dulu iya nanti perlu kita coba iya siap kita mantokin dulu yang ini terutama banyak kalau nyoba mas, yang udah hidup-hidup juga gak apa-apa mas aku nanti kasih yang simple-simple dulu yang paling simple dulu lah mas siap, siap, siap karena memang harus coba mas harus coba, baru bisa baru bisa kita ngebayangin oh begitu ya oh gitu ya karena setiap tim nih cara pasang itu bisa beda-beda ya aku waktu di bengkelnya Hani kan bawa satu motor mau fitting rangka dulu kan kita terang terus kalau Hani kan lihat kabel ku kurang apa ya tatanannya kurang bagus loh ya akhirnya malem-malem setelah kita ada ini kita lupa perubahannya malu banyak iya betul pasti contoh ngambil masa nih mas ngambil masa deh kita ngomong masa ya kalau orang kan dari aki ke mesin baru dibagi tuh ke sini aja ke koin yang bener yang bener kalau kita ngerakit itu dari dari aki satu ke mesin satu ke CDI satu ke koin jadi sumbernya kita harus dari satu aki jadi gak boleh dari sini dari satu ke dua dua ke tiga itu gak boleh harus dari satu satu ke dua satu ke tiga satu ke empat jadi saat masa itu kesedot kesumbernya mas iya ketandongnya karena kalau masa itu kita gabung ke mesin mesin itu kan ada busi mas busi itu dua puluh ribu mas kebayang gak busi sekecil itu motor bisa sekencang itu berapa energi yang kesedot di situ mas itu yang disedot apa masa masa sedangkan CDI juga perlu masa masa koil juga perlu masa pak bang juga perlu masa bener iya gak dananya kan gak boleh dong iya gak masa kesitu baru kesitu gak boleh dong paham 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 itu distribusi mas jadi masa itu arus negatif itu tidak ada teknologinya nempel itu tapi kalau didistribusikan dengan baik semua sistem akan bekerja lebih seimbang itu loh koinnya semoga sih bermanfaat amin 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 terima kasih kalau mesin mah aku udah banyak lupa mas sekarang fokusnya di kabel iya sekarang kanan lebih update lah dia iya iya motornya tapi mau gue mas kalau memang nanti mau diskusi kabel iya 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 apapun lah iya 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 makanya di teknologi itu kan masing-masing wiring orang sebelah nah disini boleh siapin ruangan wiring sebenernya mas keren iya 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 keisapan itu mas setelah busi nyala dulu kalau busi nyala-nyala aku juga gak ada mas betul ini kan masih dunia kabel mas yang advance mana serat optik mas satu serat optik itu bisa jalani ratusan relay mas iya serat optik satu perintanya satu kabel relaynya bisa ratusan mas iya 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 Aku pagi juga harus, aku harus jalan mas Gak apa-apa, hari-hari baru istirahat aku udah berjalan Gak apa-apa, kita mah santai mas Kita pulang pagi gak apa-apa Kedepan nak Kita ganti posisi dulu Yuk disini Oh ganteng